Setelah sempat ditunda karena ada pandemi COVID-19, proses pengeboran proyek panas bumi di Gunung Patuha akhirnya dapat dilaksanakan. Target dari proyek nasional PTGOD Paenergi adalah selama 3 tahun bisa menghasilkan pembangkit tenaga listrik bertegangan ataupun juga dengan kapasitas 55 MW. Proyek bersekala nasional proses pengeboran panas bumi di Gunung Patuha akhirnya dapat dilaksanakan. Pasalnya proyek nasional pengeboran milik PTGOD Pa ini sempat terbengkalai karena adanya pandemi COVID-19. Adanya dukungan dari masyarakat sangat bersukaria dengan adanya kegiatan pengembangan unit 2 proyek panas bumi tersebut. Seperti contohnya, masyarakat membantu dengan berpartisipasi, gotong royong, memperbaiki jalan masyarakat pun sangat antusias dalam membantu proyek nasional tersebut. Direktur utama PTGOD Paenergi Persero, Riki Pirmanda Ibrahim mengatakan, proses pengeboran ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Pihaknya berkomitmen dalam kurun waktu tersebut sudah ada pembangkit yang menghasilkan tenaga listrik dengan kapasitas 55 MW. Di samping ada penurunan emisi karbon atau efek rumah kaca sebesar 350 ribu ton setiap tahunnya. Ada satu sumur, saat ini sudah ada satu pet, sudah ada dua sumur, kita tambahkan. Ya mudah-mudahan bisa masuk empat sumur, karena kebawahnya akan direksional semuanya. Pak tadi dikatakan, jadi ada kemendura karena adanya pandemi COVID-19, protokol juga harus kita ikuti semuanya. Dan juga vendor-vendor termasuk unit-unit pengaburan juga mengalami kendalaan, sesuai dengan protokol COVID-19. Alhamdulillah hanya satu tahun kita bisa kendalikan semuanya. Dalam proyek pengembangan panas bumi patuhah 2 Geodipa Energi, setidaknya ada pengemboran 12 sumur dilakukan di 5 lokasi. Terdiri dari 4 lokasi lama dan 1 lokasi baru. 30% merupakan pekerja lokal. Saat ini PT Geodipa Energi sudah merekrut 184 orang tenaga kerja, di mana 84 pekerja merupakan warga lokal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV